Video kali ini bukan mengulas suatu produk, tapi saya menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang ini mengetahui sistem home theater apa yang saya gunakan ketika saya menikmati film-film berformat surround audio. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga centang lonceng notifikasinya agar Anda dapat update video-video terbaru dari saya. Oke Vibos, kesukaan saya pada format audio surround itu mungkin sejak saya ketika berada duduk di bangku kuliah. Mungkin pernah saya membuat videonya, silakan Anda lihat di link di sini. Bahwa saat itu saya kuliah dan mungkin terpengaruh dengan teman-teman. Kemudian saya juga mulai berlangganan, saat itu adalah berlangganan majalah audio video yang diterbitkan oleh Bapak Insinyur Chandra Gozali. Salah satu, menurut saya, pakar audio yang cukup bagus di Indonesia. Nah, di situ saya sering membaca tentang konsep home theater pada majalah audio video. Dan memang saya yang membaca di situ literasinya memang rata-rata memang berkonsep home theater dengan speaker box yang besar. Jadi di situ memang banyak sekali dengan merk-merk Eropa dan Amerika, katakan mungkin Denon, Marantz, dan mungkin beberapa merk yang tidak familiar di merk yang ada di Indonesia. Pada majalah audio video itu juga sebetulnya tersajis audio system yang berbasis pada mini kompo. Jadi mungkin saat itu adalah eranya dengan Dolby stereo atau dengan Dolby Prologic. Tapi memang entah kenapa saya kok lebih senang melihat home theater set itu dengan format dengan speaker box floor standing atau speaker tower yang besar yang memang terbuat dari kayu. Padahal mungkin era saat itu banyak sekali dikatakan produser-produser Jepang, misalkan yang Sony, Panasonic itu banyak mengeluarkan mini kompo yang sudah berformat home theater Dolby Prologic. Tapi saya lihat memang perbedaan dengan yang mini kompo dengan floor standing kalau memang saya baca reviewnya. Memang beberapa di situ diterbitkan bahwa audio yang memang berasal dari box speaker kayu memang bisa menghasilkan suara yang lebih natural dan lebih bagus daripada mini kompo yang rata-rata menggunakan box plastik. Ya itu jadi suaranya memang akan cenderung ada pewarnaan suara dari bergetarnya plastik yang menjadi box untuk speaker tersebut. Dan selakanya memang bahwa speaker-speaker set home theater yang dari kayu atau floor standing itu memang harganya sangat-sangat mahal sekali. Apalagi di situ banyak kemarin dulu pemainnya banyak dari Amerika dan Eropa. Produk-produk Jepang sendiri saat itu tidak banyak yang menggunakan format speaker box yang besar-besar. Rata-rata perusahaan Jepang saat itu mengeluarkan mini hi-fi atau stereo set atau home theater setnya masih berupa dalam bentuk mini kompo yang lebih praktis. Dan memang mungkin lebih sedikit harganya lebih ekonomis daripada speaker box yang besar-besar home theater set yang biasanya diproduksi oleh Eropa ataupun Amerika. Dari literasi majalah audio video yang saya baca, ternyata ada satu perusahaan Jepang yang konsen menghasilkan atau memproduksi khusus home theater set yaitu Yamaha. Yang saya lihat, Yamaha sangat konsen dengan memproduksi amplifier atau audio video receiver beserta dengan speaker boxnya. Jadi Yamaha saya lihat benar-benar dia menghasilkan atau memproduksi home theater set lengkap amplifier dengan kelima set speaker-nya yang benar-benar produksi dari Yamaha sendiri. Dan yang saya lihat, selain perusahaan Jepang itu jarang bahkan mungkin tidak ada yang memproduksi yang benar-benar home theater set yang serius menggunakan speaker box floor standing dan speaker subwoofer-nya yang memang dikhususkan untuk home theater system. Dan yang menariknya adalah yang saya baca adalah Yamaha mengeluarkan konsep yaitu DSP atau Digital Sound Field Processing. Oke, sekarang maksudnya bagaimana dengan DSP atau Digital Sound Field Processor ini? Oke, kalau saya baca dari pengertiannya di laman di website Yamaha, DSP adalah teknologi penciptaan medan suara khas Yamaha dikreasi lewat kombinasi data medan suara yang terukur melalui pemrosesan sinyal digital. Yamaha dan Yamaha mengkoleksi data hasil reproduksi suara di berbagai gedung konser dan klub musik terkenal di seluruh dunia. Lalu diolah bersama pengalamannya di bidang desain gedung konser, tempat publik, dan proses mixing. Oke, pemahamannya seperti ini. Jadi, kita di rumah, katakan mempunyai ruang home theater atau ruang tengah biasanya, ruang yang kita gunakan hanya berukuran 3x3 meter atau 4x4 meter. Tapi dengan kita mengaktifkan DSP di amplifier Yamaha, maka medan suara yang kita hasilkan dari speaker Yamaha tersebut akan menyerupai dengan gedung konser yang ada di data kalibrasi di DSP tersebut. Jadi, otomatis medan suaranya akan serupa seperti gedung konser yang mungkin terkenal di dunia, di Amerika mungkin The Rock City Theater seperti itu. Jadi, bahasa gampangnya mungkin adalah, mungkin kita punya ruangan yang kecil, tapi dengan menggunakan DSP itu, tiba-tiba medan suara yang dihasilkan oleh Yamaha membuat ruangan yang kita kecil yang itu terasa lebih lebar dan megah dengan menggunakan teknologi DSP Yamaha. Mungkin dari beberapa pecinta audio menganggap DSP ini sebagai vetsin atau mungkin penyedap rasa yang seharusnya tidak ikut-ikutan dalam mengolah dalam tata suara yang kita dengar. Tapi, saya pribadi karena dulu saat kuliah menikmati bagaimana sensasi suron itu mampu membuat ruangan kita terasa lebih besar yang saya dengar, maka konsep Cinema DSP Yamaha ini membuat saya tertarik bahwa, wah, ruangan kita yang ruang tengah atau ruang yang kecil yang kita miliki ternyata terasa megah dengan menggunakan Cinema DSP ini. Oke, saat itulah saya mempunyai obsesi bahwa saya harus memiliki Yamaha Cinema dengan Cinema DSP-nya ini, walaupun saat kuliah saya membaca memang harga amplifier Cinema DSP Yamaha ini juga sangat-sangat masih sangat mahal untuk ukuran saat kuliah. Setelah pun, setelah pun saya bekerja, yang saya lihat amplifier set lengkap home theater Yamaha itu juga masih cukup mahal yang saya lihat karena memang Yamaha itu mengeluarkan konsep yang benar-benar home theater serius, jadi dalam arti bukan dalam bentuk mini kombo atau hi-fi stereo, jadi memang benar-benar the real home theater. Oke, Vibos, obsesi saya terhadap amplifier Yamaha ini memang cukup lama saya pendam, kurang lebih mungkin dari sejak kemudian, sejak saya kuliah kemudian bekerja mungkin butuh waktu 15 tahun kemudian, ya itu tadi karena memang harga amplifier speaker set home theater ini memang tidak murah, maka saya masih melihat kemungkinan saya bisa mendapatkan itu atau tidak seperti itu. Sampai pada akhirnya, pada sekitar tahun 2015 ketika saya mengunjungi toko elektronik Bezdenski, di sana sedang ada semacam home theater affair, jadi, dan saya lihat selebarannya kebetulan adalah speaker home theater Yamaha, paket speaker home theater Yamaha memang sedang ada promo. Nah, ini katalog yang masih saya simpan hingga hari ini, ya di sini tertera adalah speaker set home theater dengan cinema 377 ini dibanderol dengan tertera adalah Rp10.800.000.000. Di sini sudah lengkap dengan amplifier home theater, speaker front floor standing yang saya tadi bilang, ini adalah floor standing dari kayu, kemudian surround dan speaker center, kemudian plus subwoofer dan kemudian masih ada free DVD player seperti ini, dan setelah saya tanya kepada petugas Bezdenski, ternyata masih ada potongan dan akhirnya dari harga Rp10.000.000.000 ini menjadi turun hanya Rp6.500.000.000. Oke, ketika saya tahu saat itu, saya cukup terjuk, karena satu state lengkap home theater amplifier dan speaker-nya, ternyata bisa saya debatkan dengan hanya Rp6.500.000.000.000. Udah, tanpa pikir panjang, karena ini home theater atau amplifier Yamaha yang saya obsesi di sejak kuliah, kemudian tanpa pikir panjang, saya akhirnya membeli paket home theater itu dengan harga hanya Rp6.500.000.000. Oke, Vivos ini adalah main speaker atau speaker front, tipe NS8390, disini terdiri dari 3-way, tweeter, middle, dan woofer. Woofer-nya sendiri berukuran kurang lebih 7 inch, nah ini yang saya suka, disini adalah benar-benar dari kayu, bukan plastik, untuk typical floor standing speaker seperti ini. Oke, untuk subwoofer-nya sendiri, subwoofer aktif yaitu tipenya YST-SW-012, disini hanya 8 inch memang, tapi ini merupakan subwoofer aktif. Wampun kecil, tapi suaranya cukup rendah dan sangat dalam untuk tipe subwoofer Yamaha ini. Subwoofer ini cukup terbilang sederhana, karena di belakang panelnya adalah hanya terdapat tombol power on-off, kemudian input mono berupa pre-out, kemudian potential volume. Jadi memang hanya, sederhana sekali, hanya ada 3 tombol, maaf 2 tombol dan 1 input saja. Oke, sekarang untuk speaker center dengan paket NSV150, saya taruh seperti ini, maaf ini saya tidak bisa bongkar, karena sudah radung saya taruh di bawah, posisinya saya letakkan di bawah TV. Mungkin ini, mungkin kurang ideal, tapi memang tempat yang bisa saya taruh adalah di bawah TV ini, seperti ini untuk speaker center-nya. Oke, untuk speaker surround-nya sendiri, seperti ini saya taruh di belakang, karena posisi ruangan saya tidak terlalu besar, maka saya taruh menyamping di atas dan mengarah ke arah pendengaran saya, yang posisinya berada di tengah, seperti ini. Jadi, ini sekali lagi mungkin tidak ideal, karena ruangan TV saya tidak terlalu besar, jadi saya taruh seperti ini, mengarah ke arah kuping yang saya posisinya berada di tengah-tengah area sini, seperti ini. Jadi, surround-nya mengarah ke bagian tengah area duduk saya di sebelah sini. Oke, sekarang ini adalah tampilan untuk amplifier-nya, yaitu tipe LX-V377, di sini masih hanya mengadopsi dengan Dolby Digital saja, jadi belum Dolby Atmos, karena memang tahun 2015 belum atau tidak terlalu hit untuk Dolby Atmos. Jadi, banyak amplifier-nya hanya mengadopsi, hanya untuk Dolby Digital saja. Oke, kalau kita lihat di sini, untuk mode audionya adalah bisa ada science fiction, adventure, drama, monomovie, sport, action game, replaying game, standar, dan spectacle. Jadi, di sini untuk mode untuk melihat film, sedangkan untuk mendengarkan musik, ada beberapa pilihan, ada Stellar Club, The Roxy Theater, Bottom Line, Music Video, 2 Channel Stereo, 5 Channel Stereo, Hall in Munich, Hall in Vienna, Chamber. Nah, seperti itu, yang seperti saya katakan tadi adalah mode-mode DSP dari Yamaha, dan ini memang andalan dari Yamaha untuk memberikan hasil sensasi audio surround yang lebih baik lagi. Oke, bagaimana efek DSP yang terjadi pada ruangan saya? Oke, saya harus akui bahwa DSP membuat ruangan saya yang kecil ini kurang lebih, bahkan kurang dari 3x3 meter, medan suaranya terdengar begitu luas dan begitu lebar. Jadi, efek DSP ini memang saya pikir luar biasa. Ketika mode-nya saya berganti standar, kemudian saya ganti jadi spectacle, efek surround-nya begitu sangat melebar. Jadi, ruangan yang saya kecil ini terasa begitu megah untuk efek suara surround-nya. Oke, seperti saya katakan yang di depan tadi, untuk efek ini mungkin bagi para pecinta audio lainnya mungkin belum tentu cocok. Jadi, memang mungkin ada beberapa mengatakan ini, ah terlalu artificial, terlalu vecin sekali sebagai penyedap rasa. Tapi, menurut saya pribadi, efek ini saya suka, karena medan suara yang terkesan megah dan lebar pada ruangan yang saya miliki. Oke viewers, mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin ini semacam room tour atas spill apa yang saya gunakan, home theater yang saya gunakan untuk menyaksikan film-film berformat surround audio. Oke, sebelum saya akhiri, saya ucapkan Minah Laidin Walvaidin, mohon maaf lahir dan batin, Lebaran Satu Syawal 1444 Hijriah. Oke viewers, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa centang lonceng notifikasinya. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!